Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-soliha hari ini? Alhamdulillah luar biasa Selalu ceria Tetap semangat Allahu Akbar Hari ini kita akan bersenang-senang Kalau hati senang Otak menyerap lebih banyak Ayo buat hati-hatinya senang dulu ya soli-soliha Agar apa yang ustazah sampaikan hari ini Dapat diserap dengan baik oleh otaknya Baik sebelum mulai pembelajaran hari ini Kita buka kegiatan kita dengan bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Disini ustazah akan menyampaikan materi tematik muatan SBDP yaitu tentang mengenal elemen musik melalui lagu Pagi hari kita harus semangat ya soli-soliha Salah satu caranya adalah dengan bernyanyi Mari nyanyikan lagu berikut yaitu lagu bangun tidur ciptaan pak kasur Soli-soliha semua pasti suka mendengar ya lagu bangun tidur ciptaan pak kasur Ayo kita nyanyikan bersama-sama Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Tidak lupa menggosok gigi Tidak lupa menggosok gigi Itu untuk bunyi pendek Dan tanda horizontal untuk bunyi panjang Seperti pada contoh berikut Ada kata-kata bangun tidur ku terus mandi Bangun tidur ku terus mandi Kata bangun tidur ku terus mandi Itu diberi tanda titik Kenapa? Karena saat pengucapannya itu bunyinya pendek Sedangkan di pada lagu tersebut diberi tanda setrip Karena saat menyebutkannya nadanya panjang atau bunyinya panjang Di lagu yang kedua yaitu lagu pergi belajar ciptaan ibu sud Lagu ini juga sering sekali kita dengar ya soli-solihah Ayo kita nyanyikan bersama Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pagi belajar sampai karanti Selamat belajar nak penuh semangat Rajinlah selalu tentu kau dapat Hormati gurumu sayangi teman Itulah namanya kau murid budiman Selain menggunakan tanda titik dan tanda garis horizontal Untuk menentukan panjang pendek bunyi lagu Juga bisa menggunakan warna Untuk warna merah itu menunjukkan bahwa bunyinya panjang Sedangkan warna hitam itu untuk bunyi yang pendek Seperti contoh berikut Oh ibu dan ayah selamat pagi Nah lagu di i saat menyebut ibu dan a saat menyebut ayah Serta selamat pada la dan pagi Pada gi itu menyebutnya panjang Sedangkan yang lainnya Oh ibu dan ayah selamat dan pa itu menyebutnya pendek Bagaimana soli-solihah sudah paham untuk tanda panjang dan pendek pada lagu? Kalau sudah paham kita lanjut ke lagu yang ketiga Yaitu Sayang Semuanya Di lagu ini juga saat TK Itu sering sekali kita nyanyikan lagu Sayang Semuanya Ciptaan Buk Kasur Mari kita nyanyikan bersama-sama kembali Satu-satu aku sayang ibu Dua-dua juga sayang ayah Tiga-tiga sayang adik kakak Satu-dua-tiga sayang semuanya Satu-satu aku sayang ibu Dua-dua juga sayang ayah Dua-tiga sayang adik kakak Satu-dua-tiga sayang semuanya Sebagai penutup lagu di akhir pertemuan kita kali ini Ayo sali-saliha kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama Hitungan ketiga ustazah mulai ya Satu-dua-tiga Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo maju Ayo maju Itulah tadi materi kita hari ini Semoga bermanfaat untuk soli-saliha semua Kita tutup kegiatan kita hari ini Dengan bersama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillah Hiropil Alamin Ustazah minta maaf apabila hari ini Dalam pembelajaran terdapat banyak kesalahan Kepada Allah Ustazah mohon ampun Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya